Menijin bertanya Habib, bagaimana kita selamat dari musahin atau mempunyai rasa benci kepada orang. Sedangkan orang-orang di sekeliling kita berpotensi untuk menyakiti kita baik dari ucapan maupun tindakannya. Sekian. Bagaimana caranya supaya hati kita ini tidak ada sifat yang namanya syahna? Siapa lagi yang tanya selain ini? Satu aja. Bapak Ahmad, sebentar, syahna ini dulu ya. Jadi pekel sama orang. Karena orang-orang sekitar kita itu memungkinkan mereka itu buat pekel baik dengan perbuatannya atau dengan omongan manusia-manusiawi. Dan orang yang bisa melampaui ini adalah orang yang tidak umum, rahumum bahasanya ya. Dan kita akan ingin jadi rahumum ini, tidak umum ini. Jadi seperti ini, cara gampangnya itu gini. Sampaian, ya. Kalau misalkan, apa namanya disuruh kerja lembur. Padahal badan capek ini. Yang lembur sampai jam 10 malam, saya kasih inova. Kira-kira maksa apa enggak? Maksa apa enggak maksa? Ribbon ini. Maksa apa enggak maksa? Maksa, Pak. Mau enggak mau capek enggak apa-apa sudah nanti bisa istirahat. Yang penting inova ini depan mata sudah. Jangan menghilangkan kesempatan, ya. Lah begitu orang yang ketika dia itu dibuat pekel sama orang. Ingat firman Allah SWT. Orang yang afa, memaafkan, memperbaiki hubungan. Dapat tiket masuk surga tanpa adab, tanpa hisap. Jika-jika apa enggak? Ini. Mau tahu obatnya bagaimana? Harip caranya supaya enggak pekel-pekel. Ya ingat firman Allah ini. Kalau sudah dapet tiket VVIP ini. Walaupun mau ngempet kayak apa, enggak apa-apa. Ya. Ya, dilihat sahabatnya Allah. Supaya kita ini bisa untuk menahan diri kita. Untuk tidak marah dan selalu bersabar dengan apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau enggak gitu, orang enggak akan bisa sabar. Faham ya? Kecuali memang orang yang dia itu terdidik di atas guru-guru yang luhur, yang luar biasa. Memang hebatnya. Tapi sebagai manusia dan manusiawi, rata-rata orang kurang bisa sabar. Faham ya? Ya. Perbuatan yang tidak manusiawi ini bisa mengangkat orang menjadi derajat yang sangat tinggi. Baik itu dari saudaranya. Terutama dari seorang, apa namanya, suami yang digoda istrinya. Atau yang lebih hebat dari itu adalah istri yang digoda oleh suaminya. Maksudnya, Bu Juni ini gudol luar biasa. Megelna itu sejak mari-mari. Dan dia bisa sabar. Ini yang bisa jadi wali-wali besar. Karena gangguannya depan rumahnya, di dalam rumahnya. Jadi setiap hari dia rasakan itu semua. Hari-hari yang sama tidak berubah ya. Gini-gini, tok ya. Ya kepingin ganti takut ya, Bu. Ini ada nyonya di sebelah ini. Kalau Abib Ahma takut ngomong gini ya. Hah? Nggak, tapi Pak Ahma takut itu bukan saya. Ini live ini. Nggak live ini. Ini depan sebelah saya, istri saya ini. Hari ini tukaran ini. Faham ya? Jadi kalau ujiannya itu di dalam, sebetulnya antum harus bersyukur. Nggak sampai keluar. Ya sudah daripada ujian dari yang lain-lainnya, lebih baik ini ajak disabari sudah. Ya, timbang di ujian yang lainnya, antum nggak kuat nanti akhirnya. Faham ya? Jadi melihat ini. Melihat pahalanya Allah. Ketika melihat pahalanya Allah itulah yang membantu kita untuk bisa bersabar dengan yang terjadi di sekitar kita. Faham ya? Terima kasih.